Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Suandi di channel Dunia Ikan Gapus ya Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk chat di WSF di 081-665-8779 ya Saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Andri ya Bapak Andri yang ada di Cikarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya Andri Pak dari Cikarang Mau menanyakan masalah kemitraan pembenihan Untuk kemitraan pembenihan tahun 2022 sudah habis ya Pak Kok tidak dibuka lagi Pak Karena memang saya berminat mau ikut kemitraan pembenihan Sekarang saya baru ngumpulin modal dan Alhamdulillah sudah ada modal Pak untuk ikut kemitraan pembenihan Kalau ada informasi tentang kemitraan pembenihan Tolong diinformasikan ke saya Pak Karena memang saya mau ikut di program ini Karena saya sekarang sudah tidak kerja dan ingin mencari penghasilan dari Pembibitan ikan gabus ini Terima kasih Pak Wanti atas jawabannya Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya untuk Bapak yang dari Cikarang Ya memang sudah kita sampaikan Pak untuk kemitraan pembenihan ini sudah tidak ada lagi ya Tahun 2002 sudah tidak ada lagi ya Sudah habis ya September kalau tidak salah itu sudah saya umumkan Ya karena memang kalau kita kemitraan pembenihan itu kan menyesuaikan dengan adanya penambahan Mitra yang pembesaran Kalau misalkan Yang pembesaran tidak ada belum tambah ya Otomatis kita tidak akan menambah kuota untuk Pembibitan Karena yang mau nampung bibit siapa Karena kan mitra pembibitan itu kan bibitnya ditampung Kemudian disalurkan ke mitra yang pembesaran Jadi mohon maaf sekali memang Kita belum bisa membantu untuk keinginan Bapak Untuk di tahun 2022 ini memang sudah tidak ada lagi kemitraan Dan kalau memang nanti berminat mau ikut Itu bisa daftar yang di tahun 2023 Tapi memang untuk yang 2023 prosedurnya lebih Lebih detail lagi Karena memang mitra yang ikut pembitraan di pembenian 2023 itu harus ikut pelatihan Wajib ya wajib ikut pelatihan Ya karena memang ini tujuannya adalah untuk Meningkatkan kualitas benih atau produksi atau kesamaan produksi Ya antara semua mitra Jadi tidak sendiri-sendiri ya Semua terkoordinat dalam sebuah pembibitan yang Dengan hasil yang nanti sesuai dengan yang kita harapkan Jadi kalau mau ikut di program yang 2023 Itu nanti bisa ikut disitu Ya tapi untuk yang 2023 ini semua induknya besar semua ya Induk yang memang kita siapkan untuk meningkatkan produksi dari mitra Sehingga nanti mitra produksi jumlah bibit setorannya juga lebih banyak Karena memang induknya besar hasil telurnya juga lebih banyak Kemudian kesejahteraan mitra itu juga lebih baik Lebih baik ya karena kalau sekali telur jebolnya banyak kan hasilnya juga lebih banyak Kalau mau ikut yang di 2023 itu bisa nanti menghubungi di 081-665-8779 Karena sampai hari ini juga sudah banyak yang masuk dan sudah mendaftar Karena kuotanya juga tidak banyak ya Yang akan kita keluarkan untuk kemitraan pemenihan induk yang jumbo di 2023 ini Ya dan harapan kami nanti dari mitra yang baru masuk ini Itu bisa terdidik dengan sebuah sistem pelatihan Kemudian nanti disitu menghasilkan produk yang sama semuanya Dengan sesuai standar yang diharapkan oleh perusahaan Itu ya Pak ya jawaban untuk Bapak ya berkaitan dengan masalah pemenihan Kemudian berikutnya Berikutnya dari Bapak Budi ya Bapak Budi ini yang ada di Nggak ada alamatnya dari Pak Budi Jadi minta tolong kalau misalkan tanya Seperti yang sampaikan kirim nama sama Kota lah minimal nama Budi dari mana gitu Oh baik Pak Budi ini pertanyaan Pak Budi Berkaitan dengan masalah prospek ikan gabus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya Pak Suwandi tentang masalah prospek ikan gabus ya Saya saat ini menekuni budidaya ikan lili Walaupun itu bukan pekerjaan pokok Ini merupakan sampingan usaha lili Tapi saya mempunyai 10 kolam Yang sudah diisi dengan lili Panen pertama saya merasakan memang harga Sangat murah bahkan saya menjual ikan lili ini Harus dipilih-pilih ya Sesuai dengan size dan ukurannya Banyak yang ditinggal untuk ukuran yang belum masuk Ataupun yang terlalu besar ya Yang yang saya tanyakan untuk ikan gabus ini apakah Untuk masalah panen sama seperti lili Atau ada perbedaan Pak Suwandi Mohon penjelasan dan pencerahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Budi Untuk masalah panen Untuk masalah panen ikan gabus itu Minimal berat ya Berat size-nya itu 200 gram Size-nya 200 gram Kalau lebih besar enggak masalah ya Lebih besar juga lebih baik Tapi minimal 200 gram Jadi catatan ikan yang ditebar Misalkan tebar 1000 ekor gitu kan Itu 90% 90% ikan yang ada di kolam itu Sudah mencapai berat 200 gram Kalau mau lebih besar enggak masalah Jadi kalau 900 ekor itu sudah masuk 200 gram Kemudian yang sisanya Yang 100 itu baru kurang dari 200 gram Enggak apa-apa Karena nanti begitu Posisinya 90% yang 200 gram 10% yang kurang dari 200 gram Itu semua panen ikannya akan diambil semuanya Jadi tidak akan menyisakan Sisa ikan yang ada di kolam Kemudian masalah harga disitu Harga kita dari awal kontrak Mulai pembesaran sampai panen Harga tetap menyisakan dengan size-nya Tidak berasal panen kok tiba-tiba Wah ini harganya murah gitu Tidak Karena kita memang Seperti itu yang kita tanamkan Kontrak dari awal Ya Itu ya Pak ya Untuk masalah panen Kemudian ada pertanyaan lagi Dari Bapak Bapak Reno Bapak Reno Ini yang ada di Jakarta Untuk saat ini Bisnis ikan gabus Ya jenis cana Apakah menjanjikan Pak Suwandi Karena saya lihat teman-teman Banyak yang biara ikan cana Mohon penjelasannya Pak Suwandi Kalau masalah ikan cana Ikan cana itu kan Cana itu nama lain dari ikan gabus Ya jenis cana setiata Cana marulius Cana oranti dan lain sebagainya Nah Kalau bicara masalah prospek Saat ini memang Baru mungkin baru naik daun Ya mungkin cana hias Baru mungkin banyak peminatnya Tetapi saat ini memang Kalau memang mau terjun Menjadi seorang pengusaha Di sektor perikanan Ikan gabus Ya mungkin Maksudnya di sektor Ikan gabus Konsumsinya Karena memang permintaannya Yang lebih Banyak di pasaran Dibanding jenis cana Karena cana memang kan Sektor pasarnya untuk hobi saja Orang yang memang Hanya untuk Seneng-seneng ya Beli satu dua ekor Itu sudah cukup ya Dia gak akan beli sampai jumlah ratusan ribuan Bahkan sampai Puluhan ribu ekor ya Cuma pasang satu dua ekor aja Udah cukup Ditaruh di akuarium Jadi kalau bicara masalah prospek Ya itu prospek untuk Pobisnis hobis ya Kalau saya bilang Kalau jenis cana Mungkin lebih baik Menjadi kolektual Kalau orang jahat bilang Kolektual itu Beli Jual Beli biara Sebentar jual Jangan sampai Perpikiran Beli Misalkan jenis tertentu Dengan harapan nanti Begitu besar Harganya melambung Jadi puluhan juta Itu jangan Karena Biasanya akan mendapatkan kecewaan Karena Sampai hari ini itu Saya pernah mengalami siklus Cana naik turun itu Sampai tiga kali Tiga kali Dulu pernah naik Ya Rame gitu Orang beli cana Kemudian turun Hilang Ya berapa tahun Naik lagi Gitu kan Yara cana Rame Kemudian Hilang Kemudian naik lagi Sekarang ini cana Mulai naik lagi Ya ini tinggal nunggu Ya kapan akan Hilangnya Untuk ikan cana ini Ya dan sampai hari ini pun Saya juga masih punya ya Kurang lebih sekitar Tinggal berapa ya Tinggal empat spesies Yang saya masih punya indonya Tetap saya pijakan juga Cuman memang yang Yang apa Yang ngambilin itu Teman-teman yang Ngebisikkan hias Oke ya Bapak-Ibu semua Jawaban dari saya Berkaitan dengan Masalah Jawaban Jangan gabus ya Mudah-mudahan bermanfaat Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf ya Bagi yang mau tanya-tanya Langsung saja Di 081-665-8779 Atau Kalau misalkan Mau konsultasi langsung Hari Minggu ya Hari Minggu Ingat hari Minggu Datang ke sini Jam 9 sampai Jam 4 sore Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh